Hai semua, manfaat minyak bumi memang sangatlah banyak, beberapa produk yang sering digunakan oleh masyarakat berasal dari olahan minyak bumi. Minyak bumi ini bisa didapatkan di bawah lapisan bumi, baik di darat maupun di bawah permukaan laut. Penggalian minyak bumi ini kebanyakan membutuhkan berbagai macam alat berat, dan jika sudah berhasil diambil, maka tahapan selanjutnya ialah proses pengolahan yang menghasilkan berbagai bentuk manfaat yang berbeda. Dan berikut ini adalah proses singkat pengeboran minyak dan gas di bawah laut. Minyak pertama kali ditemukan oleh bangsa Cina pada tahun 347 setelah Masei. Dengan bermodalkan bambu, mereka ini mampu mengebor hingga kedalaman lebih dari 243 meter dan mendapatkan minyak untuk pertama kalinya. Sedangkan di benua Amerika, berhasil membangun pengeboran migas pertama di Ontario, Kanada pada tahun 1858. Kemudian pada tahun 1920-1940, perkembangan dunia migas mengalami kemajuan pesat, yaitu dimulainya pengeboran offshore atau lepas pantai. Dan pada tahun 1981, pertama kalinya sumur migas offshore dibor dengan bentuk horizontal dan berkembang terus sampai saat ini. Minyak bumi dihasilkan dari matinya hewan dan tumbuhan yang terkubur di lapisan pasir dan bepatuan. Setelah terjadi pengurayan, minyak bumi bergerak lewat batuan berpoli, kemudian terakumulasi di lapisan batuan keras hingga menjadi sumber minyak bumi. Dalam mencari lokasi minyak bumi dan gas alam, banyak cara yang bisa digunakan. Cara-cara tersebut antara lain, dengan melihat bepatuan yang tersingkap di permukaan bumi, yakni dengan membuat peta geologi dan mengekstrapolasi permukaan bepatuan tersebut. Dengan cara tersebut dapat diketahui kondisi struktur dan susunan batu yang berada di lapisan bawah permukaan batuan itu. Seiring berkembangnya zaman, cara yang sering digunakan dalam mencari minyak bumi dan gas alam adalah melalui survei seismik, yaitu dengan menggunakan bantuan gelombang seismik. Survei seismik dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu survei seismik di darat dan survei seismik di lautan. Untuk proses survei seismik di daratan, bisa menggunakan bantuan fibrosis truk ke lokasi yang telah ditentukan. Seperti beberapa waktu yang lalu, kendaraan dengan bobot mencapai 27 ton ini terlihat melintasi beberapa jalan di kawasan Indonesia. Untuk cara kerja dari vibrator truk ini adalah dengan menembakkan gelombang seismik ke dalam tanah, dan biasanya terdapat tiga vibrator truk atau lebih dalam proses penembakan gelombang seismik tersebut. Gelombang seismik tersebut kemudian dipantulkan kembali sesuai dengan lapisan tanah yang dilaluinya, dan pantulan gelombang tersebut berjalan pada kecepatan yang berbeda, tergantung pada jenis atau kepadatan lapisan batuan yang dilaluinya. Di atas tanah, pantulan gelombang seismik ini ditangkap oleh geopon. Geopon ini ditancapkan ke dalam tanah sedalam 30 cm secara manual, yang terhubung satu sama lain dengan kabel yang jumlahnya sangat banyak. Kemudian data dari geopon tersebut ditransmisikan ke recording truk untuk direkam. Dari hasil seismik ini, data jenis dan lapisan batuan akan diolah dan dianalisa untuk mengetahui keberadaan minyak bumi dan gas alam di dalamnya. Sedangkan untuk survei seismik di lautan, pada prinsipnya ini hampir mirip dengan survei seismik di daratan. Namun untuk di lautan, survei seismik dilakukan dengan menggunakan kapal seismik khusus. Untuk prosesnya, gelombang seismik ditembakkan ke dasar laut melalui alat yang dipasang di belakang kapal seismik. Pantulan dari gelombang seismik ini kemudian diterima dan direkam oleh receiver yang bernama seismik streamer. Seismik streamer ini dipasang di belakang kapal seismik yang didalamnya berisi hidropon. Data dari streamer ini kemudian dianalisa oleh para ahli geologi menjadi data 2 dimensi dan 3 dimensi untuk mengetahui keberadaan lokasi migas. Salah satu kapal tercanggih untuk survei seismik di lautan adalah kapal bernama Rainform Hyperion yang dibuat oleh perusahaan yang bernama PGS yang berasal dari Norwegia. Kapal seismik ini dirancang untuk dapat bekerja pada kondisi yang paling ekstrim sekalipun, kemudian memiliki kapasitas untuk menarik streamer lebih banyak dibandingkan kapal seismik lainnya. Setelah lokasi minyak bumi dan gas alam telah ditentukan, pada area yang akan dilakukan pengeboran kemudian didatangkan drilling rig atau rig pengeboran. Untuk rig di darat memiliki bentuk yang berbeda dengan rig di laut, namun memiliki prinsip kerja yang sama yakni untuk menarik serta untuk menurunkan pipa pengeboran ke dalam sumber migas. Untuk di lautan, rig pengeboran bisa berupa drilling ship, submersible rig, jack-up rig, dan masih banyak lagi. Proses pertama dalam pengeboran migas yaitu spout-in, yakni dengan menancapkan casing atau tabung besi ke dasar lautan menggunakan drill pipe. Setelah casing tertancap, pada kedalaman yang telah ditentukan drill pipe kemudian dilepaskan, setelah itu drill bit akan dimasukkan ke dalam casing tersebut. Drill bit kemudian mulai menggali ke dasar laut. Drill bit ini terhubung dengan drill pipe, dan ketika drill bit ini sedang menggali, mud atau lumpur dipompa ke bawah melalui nozzle pada drill bit. Lumpur ini kemudian balik ke atas melalui lubang antara drill bit dengan lubang yang digalinya, dan mud ini berfungsi untuk mengangkat serpian-serpian material hasil pengeboran. Selain itu, mud ini juga berfungsi sebagai pelumas drill bit agar tetap dingin, serta menjaga tekanan di dalam dan di luar sumur pengeboran. Setelah mencapai kedalaman tertentu, drill bit kemudian diangkat ke atas, lalu casing berukuran lebih kecil dimasukkan ke dalam sumur pengeboran. Selanjutnya, semen dipompa ke dalam drill pipe, dan semen ini kemudian balik ke atas melalui celah pada casing, dan proses ini dilakukan berulang-ulang sampai kedalaman yang telah ditentukan. Semen yang dimasukkan itu berfungsi agar struktur sumur pengeboran ini kuat dan tidak mudah runtuh saat dilanjutkan untuk pengoboran kembali. Dan semakin dalam pengeboran, maka tekanan di dalam bumi juga semakin tinggi, untuk itulah sebuah blowout preventer atau disebut juga dengan BOP, dipasang di atas kepala sumur. BOP merupakan sebuah struktur yang terdiri dari katup-katup besar yang berfungsi untuk mengontrol dan memantau sumur dari semburan minyak mentah atau gas alam yang tidak terkendali. Pada BOP ini, terdapat pipa yang disebut dengan riser. Riser ini menghubungkan antara rig dan sumur melalui BOP. Setelah BOP terpasang, proses pengeboran dilanjutkan kembali dengan memasukkan drill bit ke dalam sumur melalui pipa racer. Pada saat pengeboran migas, arah pengeboran tidak selamanya vertikal. Tergadang pengeboran horizontal perlu dilakukan jika reservoir migas berbentuk tipis tetapi luas. Pada kedalaman tertentu, sudut pengeboran akan berbelok pada titik kick-off point lalu mengarah ke lokasi lain. Sehingga pengeboran yang dilakukan ini akan membentuk seperti sebuah kurva melengkung dan pengeboran horizontal ini dapat berlanjut hingga kedalaman 1500 sampai 3000 meter. Ketika sudah mencapai kedalaman pengeboran yang telah ditentukan, sebuah alat pengukur dimasukkan ke dalam sumur tersebut untuk mendeteksi keberadaan migas. Setelah pengeboran selesai, maka sumur perlu dipersiapkan untuk diproduksikan atau disebut juga dengan well-completion. Berdasarkan lapisan batuan dan kondisi reservoir, terdapat beberapa jenis well-completion diantaranya adalah open hole-completion dan perforated-completion. Pada open hole, casing dipasang hanya sampai puncak formasi produktif dengan demikian aliran minyak dan gas dapat langsung masuk ke dalam sumur tanpa halangan. Sedangkan pada perforated-completion, casing ditutup dengan semen dan dilanjutkan untuk proses perforasi. Perforasi adalah proses melubangi lapisan semen sumur untuk membuka jalur minyak bumi dan gas alam dari reservoir menuju ke jalur produksi. Untuk prosesnya, perforating gun akan dimasukkan ke dalam casing dan perforating gun tersebut kemudian ditembakkan secara elektrik untuk melubangi sumur pengeboran. Sehingga minyak bumi dan gas alam yang terjebak akan keluar dari reservoir menuju ke sumur pengeboran. Kemudian di atas sumur pengeboran, dipasang Christmas tree, yaitu rangkaian katup-katup pada kepala sumur yang berfungsi untuk mengendalikan tekanan di dalam sumur dan kecepatan aliran fluida ke permukaan tanah. Dan setelah itu, minyak bumi dan gas alam yang keluar dari sumur pengeboran akan dialirkan menuju jaringan pipa untuk proses pengolahan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!